Nama saya Raka Menurut saya Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera Saya percaya Tuhan akan selalu membantu kita semua Dan tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya Saya percaya bahwa damai Tuhan akan selalu berserta orang-orang yang beriman kepada Tuhan Terima kasih Selamat malam Romo, Frater, Bapak KTKS dan Saudara-saudara Simon Allah macam apa yang buat saya imani Allah yang buat saya imani adalah Allah yang hidup Yang telah turun ke dunia untuk merasakan penderitaan manusia Dan Allah yang begitu mengasihi dan Allah yang begitu sayang kepada umatnya Sehingga ia mau turun ke dalam dunia Disalipkan dan mati dikuburkan Dialah Yesus Yesus yang saya imani yang begitu Pengasih, penyayang Dan begitu baik bagi saya Dimana saya begitu membutuhkannya Dia selalu hadir dalam saya Tanpa saya meminta sesuatu Dia pun sudah memberikan apa yang saya ingini di dalam hati Itulah Allah yang saya imani Demikianlah Allah macam apa yang saya imani Terima kasih Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Janganlah sirna Terima kasih Halo, bernama saya Tani. Allah menurut saya adalah yang setia. Manusia bisa saja tidak setia, menurut saya tidak akan mengatakan kita kapan-kapan. Tapi tidak dengan Allah. Allah adalah Allah yang setia. Walaupun kita tinggal menghilangkan Allah, walaupun kita selalu melanggar tentang Allah, atau bahkan kita melibu kalinya di Allah. Tapi Allah akan tetap kaya berada di dalam diri kita, atau dalam diri kita. Allah tidak akan pernah lelah, Allah tidak akan pernah marah. Tapi Allah akan tetap kaya untuk menguntungkan kita ke dalam kermanfaat Tuhan, ke dalam kermanfaat Tuhan. Selalu Allah adalah Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam kita, melalui setia yang memanfaatkan kita, tetap semangat memanfaatkan kita. Terima kasih. Benar di dalam saya yang bisa hadapi kekauan, adalah Tuhan yang penuh untuk kita kasih, dan selalu mengajarkan kalau untuk melalui penjatahan, bahkan melalui penurut kita, dan bergota untuk orang yang mengandalkan kita. saya juga aku ingin kalau kita hidup penuh dengan kasih Tuhan pasti hidup kita akan penuh dengan kedamaian terima kasih